selamat menikmati itu syirik tapi ada hadis kan yang bilang kalau kita berhusnuzun sama batu batu akan berhusnuzun sama kita ini dia nih ini harus tahu ya itu hadis pertama palsu para ulama menyatakan bahwa itu adalah hadis yang palsu yang dibuat oleh orang-orang musyrikin orang-orang yang suka mempersekutukan Allah di dalam Islam kita tidak boleh meyakini batu itu bisa memberikan manfaat dan mudarat Allah subhanahu wa ta'ala tegas dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam surat Al-Araf ayat 188 katakan aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuri dengan apa yang Allah kehendaki lihat Rasulullah s.a.w. saja manusia yang paling mulia di sisi Allah ternyata Rasulullah s.a.w. disuruh mengatakan oleh Allah dalam surat Al-Araf ini aku tidak memiliki diriku untuk diriku manfaat dan mudarat kecuri dengan apa yang Allah kehendaki kalau itu Rasulullah yang masih hidup bagaimana sudah meninggal apa lagi benda-benda mati bang iya batu itu saya iya itu dia kenapa pakai dua Ustaz? maka dari itu bang pakai cincin boleh-boleh saja bang dulu juga Rasulullah s.a.w. pakai cincin bahkan Rasulullah s.a.w. memakai cincin dengan bertuliskan Muhammad Rasulullah tapi gak boleh kita harus ada apa namanya keyakinan-keyakinan tertentu kepada apa namanya apalagi batu-batu akik sekarang nih iya oh sekarang lagi nge-trend banget kayaknya hampir semuanya pakai Ustaz dan ini niatnya mau pelarisan ini keberuntungan segala macem seperti itu Bismillahirrahmanirrahim itulah maka dari itulah kita memang penting untuk apa namanya menyadarkan kau muslimin bahwa perbuatan seperti itu kesyirikat kita tidak mengingkari orang pakai cincin enggak Rasulullah dulu juga pakai cincin tapi yang kita ingkari adalah keyakinannya itu loh dia bilang katanya cincin baku-baku apik itu kalau warnanya apa warna merah merah biru macem-macem dan yang lainnya punya ini bisa mengentekkan jodoh lah ini bisa apa melancarkan rejekil lah ini jelas kesyirikan sebab ya benda mati tidak bisa memberikan manfaatan di sini harus kita apa namanya fahami bahwa ini sangat bertentangan dengan roh islam roh islam islam tidak pernah mengajarkan hal seperti itu bahkan islam menganggap bahwasannya itu adalah merupakan kesyirikan makanya dahulu orang-orang musyrikin di zaman para nabi terdahulu menyembah batu mereka menyembah patung mereka punya keyakinan bahwa patung ini bisa memberikan manfaat dan mubarak bahkan orang-orang musyrikin quraish mereka menyembah batu yang bernama latta udza manat ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi Allah tapi ketika ditanya kepada mereka apakah kamu kenapa kamu menyembah batu apa kata mereka kami tidak menyembah batu Allah mengatakan dan berazumar apa orang-orang yang mengambil tandingan selain Allah mereka berkata kami tidak beribadah kepada mereka batu ini kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya bayangkan ketika orang-orang musyrikin itu tidak menyembah batu tapi mereka punya keyakinan patung-patung yang diberi nama orang-orang soleh ini setidaknya bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya ternyata itu pun diingkari oleh Allah di dalam Al-Quran bagaimana kalau ternyata mereka punya keyakinan bahwa batu itu bisa memberikan manfaat dan mudara Islam mengajarkan bang bahwa yang namanya bisa memberikan manfaat dan mudara itu adalah hak Allah tidak ada di dunia ini yang bisa memberikan manfaat manfaatan mudara kecuali Allah batu benar keyakinan anak yang sangat salah kalau gitu saja oh jelas salah banget bahkan di zaman sekarang ini terkadang ada orang berkata begini ah saya sih yakin Allah yang memberikan manfaatan mudara batu ini cuma sebatas sebab aja syariah nah ini ini juga sebetulnya enggak benar bang yang harus kita pahami bahwa kita tidak boleh meyakini sesuatu tersebab datangnya manfaatan mudara harus kecuali dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak boleh mengambil syariat kecuali sesuai dengan yang Allah tentukan kepada kita kita tidak boleh mempunyai keyakinan bahwasannya batu akik ini sebab enteng rajuki ini sebab yang memberikan rajuki memang Allah tapi ini sebabnya kita katakan subhanallah dari mana Anda katakan itu sebagai sebuah sebab mana dalilnya apakah Allah pernah menjadikan sebab tertentu untuk datangnya rajuki dengan tanpa dalil kalau kita pengen dapat rajuki ya cari rajuki dong kita pengen enteng rajuki ya jodoh ya cari cari cewek dong maka dari itu kita harus berusaha bukan kemudian kita pakai batu akik segeri gitu udah gitu kita punya keyakinan bahwasannya batu-batu akik itu bisa memberikan manfaatan mudorot bisa mengentengkan rejeki lah mengentengkan jodoh lah supaya kedukan tabah kenceng lah dan yang lainnya bahkan terkadang juga ada yang punya keyakinan katanya itu ada khodam-khodamnya itu iya jincin khodam itu padahal Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjadikan setan setan itu sebagai musuh Allah ta'ala berfirman sesungguhnya setan itu musuh buat kamu maka jadikan dia sebagai musuh kenapa kemudian kita punya keyakinan katanya ini ada khodamnya dari para jin dan yang lainnya seorang muslim tidak butuh khodam dari para jin bahkan jin itu sebetulnya ingin menyusahkan kita bahkan ingin menjembum buat kita itu syirik Allah ta'ala berfirman dalam surat al-jin sesungguhnya diantara laki-laki manusia ada yang meminta pertolongan kepada laki-laki jin apa kata Allah maka para jin itu semakin menambah kesusahan kepada manusia sama juga jin yang berusaha bagaimana menyesatkan manusia makanya pada hari kiamat orang yang meminta bantuan kepada para jin akan dikumpulkan bersama jin kemudian Allah ta'ala berfirman kepada para jin hai para jin kalian telah banyak menyesatkan manusia berkatalah wali-wali jin dari kalangan manusia sebagian kami sudah merasakan kenikmatan dari sebagian yang lain artinya jin menikmati penyembahan manusia kepada dia dan manusia menikmati bantuan jin kepada dia makanya Allah mengatakan ya Allah dulu kami di dunia sudah saling menikmati diantara kami sesama kami ya sebagian kami dengan yang lainnya dan kami telah sampai kepada ajal yang telah engkau tentukan apa kata Allah Allah berfirman neraka tempat tinggal kalian selama-lamanya mau masuk neraka bang enggak iyalah siapa gara-gara jin-jin bisa masuk neraka betul tapi ingat pakai jin-jin boleh-boleh aja yang penting yang penting adalah jangan sampai ada keyakinan keyakinan tertentu yang share apalagi punya keyakinan batu akik para ulama hadis mengatakan bang seluruh hadis yang menyebutkan tentang keutamaan batu akik itu palsu palsu tidak ada yang suai bang makanya pakai batu akik boleh-boleh aja cuma kan jangan punya keyakinan itu ada keutamaannya jadi anak tetap pakai tidak apa-apa tidak apa-apa sayang mahal harganya tapi juga jangan ini jangan buat ngegetok orang Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Selamat menikmati